Jadi, seperti yang sudah diulas di pertemuan sebelumnya tadi, bahwa yang namanya tambahan atas hutang itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Bunga Bunga itu pada saat ini dipahami merupakan tambahan atas hutang. Jadi, kalau kita pergi ke bank, itu ibaratnya bank sedang meminjam uang kepada kita, lalu selanjutnya kita diberikan bunga, tambahan atas hutang tersebut. Atau di sisi lain, kalau di sisi kredit, kita pergi ke bank untuk meminjam uang untuk sesuatu yang lain, misalnya kebutuhan konsumsi atau investasi, lalu nanti bank pencar atau mengenakan juga bunga kepada kita. Nah, apakah hal ini diperbolehkan di dalam Islam? Jadi, seperti yang sudah diulas di pertemuan sebelumnya tadi, bahwa yang namanya tambahan atas hutang itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Maka, di dalam Islam itu seperti apa yang terjadi di perbankannya, ya? Maka, digunakanlah akat-akat yang bersifat komersial. Jadi, di dalam Islam itu sebetulnya kalau kita bagi, ada dua jenis akat. Yang pertama, itu adalah akat yang boleh diambil keuntungan di dalamnya atau akat komersial. Dan yang kedua adalah akat yang sifatnya sosial atau tabaru. Tadi kita sebuti jari yang boleh komersial, ya, tabaru itu yang sifatnya sosial. Nah, yang tabaru ini misalnya seperti infak, sodako, hibah, ya, dan hutang masuk di dalamnya. Jadi, untuk umat muslim yang namanya berhutang itu adalah bagian dari aktivitas sosial. Makanya tidak boleh dikenakan apapun di dalamnya, ya. Zolim hukumnya ketika orang sedang kesusahan, maka dikenakan lagi hal yang lebih memberatkan. Nah, sementara untuk akat-akat komersial, itu kita dibebaskan untuk mengambil keuntungan, ya, selama suka sama suka. Misalnya, akat komersial itu di dalamnya adalah jual-beli, ya. Kalau kita mau jual-beli dengan seseorang, maka sebetulnya berapa keuntungan yang diinginkan, itu selama keduanya sepakat, tidak ada tekanan antara satu sama lain, maka hukumnya sah. Atau yang lain dari itu, misalnya sewa-menyewa, ya. Selama sewa-menyewa itu dipenuhi akat-akatnya, ya, misalnya harus ada yang menyewa, harus ada yang memberi sewa, ada barangnya, ada harganya, begitu juga yang berlaku di jual-beli tadi. Nah, maka hukumnya sah. Kita boleh menerapkan harga sewa sesuai kesepakatan masing-masing. Yang ketiga, misalnya berbagi hasil. Jadi, selama di depannya kita sudah tentukan di awal, bahwa kita akan berbagi hasil, apa yang akan kita kerjakan, lalu nanti ketika mendapat keuntungan, berapa yang harus dibagikan, ketika ada yang rugi, apa yang harus dilakukan, semua itu sudah disepakati dari awal, maka itu diperbolehkan. Nah, tiga jenis akat ini, ya, sewa-menyewa, bagi hasil, maupun jual-beli, ini yang biasanya digunakan di dalam pembiayaan di bank syariah. Jadi, kalau kita mau beli rumah, atau ya, mau pinjam uang untuk membeli rumah, kita bukan minjem uang untuk beli rumah, tapi si bank tersebut melakukan akat jual-beli. Misalnya, bank akan membeli rumah lebih dulu, lalu menjualnya lagi kepada si kreditur atau yang ingin membeli rumah. Sehingga prinsipnya adalah jual-beli, bukan hutang-piutang. Nah, berapa yang ditetapkan, ya, bagi berapa cicilan yang ditetapkan, ini bisa disepakati antara si bank dan juga si pembeli rumah. Begitu juga dengan akat lainnya. Misalnya, untuk modal usaha yang digunakan adalah akat investasi. Maka, dari modal ini akan ditentukan nanti ketika untung, maka harus berbagi hasil berapa. Seperti itu adalah akat-akat yang ditetapkan dalam bank syariah. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai dari sisi pinjaman atau kredit. Saat ini kita akan bahas dari sisi pengumpulan uang atau deposito, seperti pertanyaannya. Jadi, di dalam bank Islam, pada saat mengumpulkan uang dari dana pihak ketiga, itu ada beberapa mekanisme yang dilakukan. Ada beberapa akat yang ditawarkan. Misalnya, untuk tabungan itu biasanya digunakan akat wadiah atau titipan. Jadi, sistemnya bahwa seseorang datang lalu menitipkan uangnya di bank, sehingga dia boleh mengambil kapanpun yang dia inginkan. Lalu, bagaimana apakah si, apa namanya, orang yang menitipkan tadi mendapatkan keuntungan, ya, itu diserahkan kepada kebijakan orang yang dititipkan dalam hal ini perbankan. Jadi, dalam akat wadiah, apakah dia mendapat keuntungan atau tidak, ya, itu tergantung si bank, dia bisa memberikan hibah, ya, atau tambahan, atau hadiah, atau tidak. Jadi, kadang-kadang bank memang memberikan hadiah tertentu, tetapi tentunya yang namanya hadiah, itu tidak bisa diperjanjikan di awal, dan tidak bisa, apa, jumlahnya juga itu sudah ditetapkan di awal, tergantung keinginan dari si bank. Itu adalah untuk wadiah atau titipan. Nah, untuk deposito, akat yang dipakai itu berbeda. Untuk deposito, itu agak lebih rumit. Yang digunakan adalah akat bagi hasil. Jadi, prinsipnya adalah si DPK, deposan ini disebut dengan robbulmal. Robbulmal artinya orang yang memiliki dana. Sementara si bank ini disebut dengan muddorib. Muddorib adalah pengusaha yang akan mengelola dana tersebut. Jadi, di dalam deposito, si deposan memiliki dana, dia datang ke bank, lalu dia serahkan uangnya ke bank untuk dikelola oleh bank. Nah, dikelola oleh bank ini seperti apa? Karena bank ini sifatnya sebagai intermediary untuk menyalurkan dana, maka bentuk pengelolaannya adalah dana itu disalurkan kembali kepada kreditur dan digunakan untuk hal-hal yang diinginkan oleh kreditur tersebut. Jadi, setelah kreditur ini, dalam hal ini di sisi belah kanan, di sisi asetnya, kreditur meminjam uang bank. Jadi, sebetulnya uang bank tadi adalah uang si deposan tadi. Nah, itu dikelola oleh si kreditur dan kreditur akan memberikan imbal hasil ketika mendapat keuntungan. Diberikan imbal hasil, nah, imbal hasil inilah merupakan dana kelolaan yang dimiliki bank dan akan diberikan imbal hasil lagi atau di-share keuntungannya kepada si deposan. Apakah rumit? Nah, jadi di sini ada dua kali mudah robah, atau ada dua kali investasi, akad investasi. Yang pertama itu dari deposan kepada si bank, yang kedua adalah dari bank kepada kreditur. Jadi, bank akan memperoleh untung atau bagi hasil dari transaksi yang dilakukan oleh kreditur, sudah ada, lalu nanti si bank dalam hal ini akan membagi keuntungannya juga dengan depositor sebagai pemilik dana. Kurang lebih seperti itu. Di Indonesia, jumlah umat muslimnya itu adalah mayoritas, bahkan yang terbesar di dunia, tetapi untuk pemahaman memang masih sangat kurang.